Mendapat 1 crown aja, tapi it's okay, kita langsung saja ke map rahasia stumble guys, let's go Kita akan bermain di map rahasia pipot push lagi Ya kenapa pipot push mulu ya, bosan juga aku pipot push ini ya Oke, oh lho 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 lho, kenapa aku sendirian guys, kenapa lagi-lagi aku sendirian Luh lho 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 lho, tampaknya disini akan ada monster raksasa lagi yang muncul ya, seperti biasanya Kita akan lihat dulu, kalau monsternya sama lagi ya, monsternya Godzilla atau Gunky lagi aku akan skip ya, karena bosan juga ya Oke, tidak ada apa-apa guys, tidak ada siapa-siapa, hanya aku sendiri saja disini By the way, disini aku pakai skin Boboiboy biasa, tapi ini bisa berubah menjadi Ultraman Boboiboy ya, jadi ada kacamata Ultraman disini Oke, kita akan melihat-lihat-lihat apakah ada sesuatu yang menarik disini, apakah ada monster, tidak ada sama sekali Entahlah apa ini ya, kita coba dulu cari tahu, kita akan sampai garis finish Tidak mungkin guys, di map rahasia tidak mungkin kalau ini tidak ada apa-apanya ya, jadi sudah pasti ada sesuatu disini Oke, kita akan lihat, kita akan lihat Oke, sudah dekat final, sudah dekat final, tidak ada monster kah, tidak ada monster kah Beneran dong, ada monster, monster Monster apa, oh Ultraman Belial guys, itu adalah monster Ultraman Belial, oh my god Eh, oh kita berubah dulu, kita berubah dulu guys, kita akan melawan monster Ultraman Belial dengan menggunakan skin Ultraman Boboiboy kita By the way, ini aku punya skin terbaru ya, skin Boboiboy solar, Ultraman Boboiboy solar maksudku Oh my god, seperti naga guys, seperti naga ini monster Ultraman Belialnya Apakah ini memang ada ya, aku nggak tahu ya, apakah ini modifikasi atau memang ada seperti ini bentukannya Tapi kita akan melawan dia Ayo kita bertarung Ultraman Belial Monster jelek, kita akan berubah menggunakan ini dulu Oke, ini dia guys, ini dia Ini adalah Ultraman Boboiboy air Kita akan menyerang dia menggunakan kekuatan air kita Nah, ini dia, rasakan Oke, tidak mempan juga guys, tidak mempan Ternyata kita akan coba berubah menggunakan Ultraman Boboiboy api aja ya Kita akan menggunakan kekuatan api untuk membakar Ultraman Belial itu Monster Ultraman Belial Ayo maju kau, maju kau, kita akan membantai dia guys Kita akan membantai 3, 2, 1, rasakan Oh dia terluka lumayan parah tapi tidak hangus terbakar Ternyata lebih kuat dari aku juga Jadi kita berubah saja ke Ultraman Boboiboy Halilintar Kita akan coba kekuatan dari Boboiboy Halilintar ini Kita langsung Langsung tertebas dia Oke, kita akan mencoba menyerangnya Tampaknya kita patahin sayapnya deh Tapi dia nggak bisa terbang juga sih Kayaknya itu sayap itu cuma pajangan ya Oke, kita langsung berubah saja ke Ultraman Boboiboy Solar Terbaru yang super keren, super kece tentu saja Kita akan menggunakan ini Ayo maju kau, maju kau, maju kau Rasakan Ayo, ayo Kita tangkis Oke, berbahaya, berbahaya ini Monster Ultraman Belial ini Karena dia mempunyai kekuatan yang sangat kuat ya Nah, itu dia guys, itu dia guys Itu dia serangan yang aku maksud ya Itu sangat berbahaya, untungnya aku bisa menangkisnya Menggunakan skin Ultraman Boboiboy Solar Aduh, aduh, aduh Sabar ya, nanti kekuatan ultinya kita akan keluarin Di saat-saat terakhir saja Oke Oke, kita akan langsung saja guys Kita akan menggunakan kekuatan dari Ultraman Boboiboy Solar ini Untuk membahas Ultraman Belial Eh, Ultraman, monster Ultraman Belial Masih Kita serang Eh, rasakan Oke, oh dia menyerang kita Kita akan membalasnya guys Sekali ini kita akan membalasnya Ini adalah kekuatan dari Ultraman Boboiboy Solar yang super overpower Nah ini guys, kekuatan panah ya Let's go Langsung kalah Tercancap oleh panah Mematikan dari Ultraman Boboiboy Solar Dan kita berhasil mengalahkan monster Ultraman Belial By the way, terima kasih buat kalian yang sudah nontonin video ini sampai selesai Sampai jumpa lagi di video-video baru ku selanjutnya Bye-bye Nama-nama Ultraman ya Jadi kita akan menggabungkan ketiga karakter ini dan kita lihat Oh my God Keren banget Oh my God Kita mendapatkan Ultraman jenis baru Aku tidak tahu ini Ultraman jenis apa yang pasti ini Keren-keren banget Pakai banget guys Oh tidak ada peserta guys Tidak ada peserta sama sekali Yang berarti disini akan muncul monster yang sangat-sangat kuat Karena biasanya kalau tidak ada peserta Pasti di ujung sana sudah menunggu monster ya Kita lihat dulu kalau monsternya raksasa Aku akan berubah jadi raksasa juga Tapi kalau monsternya kecil Kita akan pakai versi ini aja ya Versi mininya aja Dan ini kekuatannya sama sih sebenarnya sih Maksudnya powernya tuh sama ya Entah dia kecil atau besar Tapi kalau musuhnya raksasa kita akan menyesuaikan ukuran tubuh ya Biar adil guys Biar adil ya Oke kita naik dulu kesini Ini Ultraman nya punya sayap loh ini loh Keren-keren banget ya Sumpah keren banget ini Oh 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 Finally akhirnya muncul monster raksasanya guys Dan ternyata itu adalah monster Ultraman Belial ya Jadi belialnya berevolusi menjadi monster yang mirip seperti naga Dan Dan ya sangat besar ya dia ya Apakah kita bisa mengalahkannya Kita coba dulu ya Kita akan berubah jadi raksasa juga Karena monsternya raksasa ya Biar adil guys Kita akan menggunakan ukuran tubuh yang sama Walaupun dia agak gede dikit sih Tapi gak apa-apa lah ya Oh no 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 Tidak semudah itu Kita serang Sekali lagi Sekali lagi Ih kuat banget guys Sisiknya kuat banget Seperti sisik naga ya Wah ini kuat banget ini Padahal ini kan sudah pushin 3 Ultraman sekaligus Tapi melawan Ultraman Belial Monster ini Oh Ternyata Aduh Ternyata tidak semudah yang aku bayangkan Aku kira akan Kalah dalam 2 atau 3 kali serang aja Tapi ini kuat banget Oke sisiknya kuat ya Karena dia sudah berubah menjadi monster naga Oke dia mau menyerang Oh Tidak bisa Tidak bisa Kita serang lagi guys Ayo maju Kita Aduh kenapa ini Kenapa ini Sulit digerakkan ini What happened What happened Loh Oh mau 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 Oke Tadi sedikit nge lag sedikit Kita serang lagi Nice Kita serang lagi Ah Tiga kali berturut-turut Itu serangannya Oh Dia lagi-lagi mengeluarkan Mengeluarkan api dari mulutnya itu Walaupun apinya berwarna kegitan hitamannya Oke guys Kita akan menggunakan jurus panah aja ya Kita tembak Dan Langsung jatuh cinta dia Bukan jatuh cinta dong Mati dong Ditembak pakai panah Bukan jatuh cinta Tapi mati dia Kita berhasil mengalahkan monster Ultraman Belian menggunakan skin pushing Tiga campuran Ultraman sekaligus Dan Ya Ini seperti prajurit Ultraman yang semen devil Jadi eksperimen kali ini Kita tidak menggabungkan Melainkan menikahkan Ultraman wanita Dengan Chainsaw Man Dan ternyata Ultraman wanitanya hamil Dari anaknya si Chainsaw Man ini Kita lihat seperti apa guys Kita lihat seperti apa bentukan anaknya ya Oke kita Oh my god Oh my god Keren banget ini adalah Ultraman Chainsaw Man Dan Keren banget Gila Wow Wow ini bisa berubah jadi raksasa By the way ya Karena dia punya kekuatan Ultraman Tapi aku ingin Melihat bagaimana kekuatannya ya Kita akan coba menggunakan skin Chainsaw Man Yang biasa dulu Habis itu pakai devil Dan Kalau monsternya kuat Kita akan pakai yang Ultraman ini ya Di akhir-akhir Tapi yaudah lah ya Yaudah lah ya Let's go aja lah ya Oke guys Seperti yang kalian lihat disini Banyak sekali pesertanya Dan aku disini pakai Chainsaw Man Jadi saatnya pembantaian Kita akan melakukan pembantaian besar-besaran Menggunakan skin Chainsaw Oke kita bantai 3 peserta ini sekaligus ya Oh ada 4 guys Sempat-empatnya kalau kita bantai Oke ternyata Oh ada 5 ya Kena 3 ya Oke 2 lepas Kita bantai 5 peserta kita meninggalkan Kita lagi serang lagi ini Boboiboy air ini Ko 6 peserta Ini lagi 7 peserta guys Bener-bener pembantaian Habis-habisan ini ya Oke tersisa 3 lagi Kita akan batai Kenapa ini berhenti guys Waduh ada Ultraman lagi dong Oh my god Aduh ada lagi Oh my god What happen guys Kita melawan Ultraman Tadi kan udah ya Ultraman Zero Kan aduh Kenapa ada Ultraman Zero lagi Tadi aku sudah melawannya ya Oh my god Kita bantai dulu ini Oke tidak masalah ya Walaupun aku bosan Lawan Ultraman Zero lagi ya Tapi Ini kan pake Ultra Chainsaw Man Jadi beda ya Ya semoga aja Ini pertarungannya Lebih panjang Durasinya Supaya lebih menegangkan Tidak kayak tadi ya Tadi itu terlalu singkat Sebenarnya sih Yang lawan Ultraman Zero ya Oke Dia disini guys Di hadapan kita Dengan ukuran tubuh Yang ratusan kali Lebih besar Dan Tidak masalah ya Karena aku bisa berubah juga Tapi aku tidak ingin Langsung berubah dulu Kita akan Menggunakan skin Chainsaw Man biasa Ini semaksimal Mungkin dulu Kita kabur Kita kabur Kita kabur Kita kabur Let's go Oke tidak kena Aku ingin mengalahkan dia Menggunakan Chainsaw Man biasa Dulu Kalau tidak berhasil Baru kita pake skin Yang Ultra ya Ada skin Depil juga sih Oke Oh my god Melompat begitu saja Menyeberangi map Dan Sudah ada disini guys Sudah ada disini Kenapa dia disini ya Aduh 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 Bagaimana ini Bagaimana ini guys Kita hajar langsung Atau apa ini Oh Dia mau menyerang Menghindar dulu sekali Terus kita Cinco tangannya Rasakan Mau apa kau Mau apa kau Mau apa kau Oke Dia terdiam Dia terdiam Membisu Tapi Sepertinya dia sedang Mengumpulkan Oh hati-hati Kabur 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 Oke Kena Ya bukan hampir lagi Sudah kena Dan yaudahlah ya Kita langsung berubah aja guys Kita langsung berubah Ke Ultraman Eh bukan Ultraman dulu ya Devil Chainsaw Man dulu Devil Chainsaw Man dulu Sabar 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 Ini dulu Ini dulu Oke Nice Kita naik ke atas ini ya Kita ngambut dulu Ngambut dulu Oke Kita akan naik ke atas ini Set Oke Mau ngapain kau Mau ngapain kau Haha Oke dia mau menyerang Kita naik ke atas tangannya Lari-lari Lari-lari Dan Tusuk Rasakan Wow Kita berhasil Membunuh Apakah kita berhasil Membunuhnya Kayaknya tidak deh Oh Masih bangkit guys Tapi jantungnya itu loh Kalian bisa lihat Jantungnya sudah Kedap-kedip Yang berarti dia sudah Melemah ya Yang berarti kita bisa Mengalahkannya dengan Skin Devil Chainsaw Man ini Tanpa perlu berubah Menjadi Ultraman Chainsaw Man Oke saatnya kita Wait 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 Kenapa tiba-tiba Ada 5 Ultraman Disini ada Ultraman Zero Ada Ultraman Saga Oh my god Oh my god Curang banget Curang banget Wah curang banget Ini guys Tidak bisa dibiarin Ini ya Oke karena mereka Berlima Aku tidak mungkin Bisa mengalahkannya Jadi kita akan Langsung saja berubah Ke Ultraman Chainsaw Man Langsung berubah Kita guys Langsung berubah Oke ini dia guys Oh my god Keren banget Kita akan bantai Mereka semuanya Saatnya melakukan Pembantaian 5 lawan 1 Tidak ngalu Tidak mengaruh Tidak mengaruh Jadi kita langsung Bantai aja Ngamuk dulu sekali Nice Oke maju kalian Maju kalian semua Maju kalian semua Kita bantai Aduh tidak kena Tidak kena Oke Loh Oh Oke Segitu aja Serangan kalian Berlima Ya lumayan bagus Tapi tidak begitu kuat Untuk bisa mengalahkanku Kita ngamuk dulu Oke saatnya kita Melakukan pembantaian Yang serius kali ini ya Kita akan Oh dia menyerang Tangkis dulu Tangkis dulu Tangkis dulu guys Oke Nice Kita berhasil Menghalau serangannya Dan Kita akan langsung saja Membantai dia ya Oke kita bantai dia guys Maju 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 Rasakan K.O. dia K.O. dia Ayo Ayo Maju lagi Maju lagi Siapa lagi Siapa lagi kalian Ini dulu Aduh Lepas guys Lepas guys Oh Oh my god Kita tendang Siapa lagi Siapa lagi Mau maju Siapa lagi Oke ini lagi Kita serang lagi Kita langsung Bantai Lima Lima Sekaligus Tidak ada yang bisa Mengalakkan kita Ultraman Censomen guys Oke semuanya Tinung 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 Semuanya Semuanya mulai Melemah Seharusnya sekali Serang Mereka bisa Mati Semua Sini Oke Kita akan Bantai mereka Semua dari Yang paling kuat Dulu yang Sebelah sini ya Karena ini Kayaknya yang Saga ini Paling kuat Disini Menurut Oh Curang Curang banget guys Kalah dong Kita dong Padahal udah mau menang Tapi Curang banget Wah ini Tidak bisa dibiarkan ya Aku tidak bisa membiarkan Ini terjadi guys Satu dan kita akan Lihat Seperti apa Perubahannya ya Kita gabungkan Mereka guys Kita akan Melihat Evolusi Atau Pusion Oh my god Keren banget Wow Ultraman apa ini Oh my god Kita dapat Ultraman jenis Baru Dan ini Keren banget Ada sarung Tinjunya Dan Keren banget Ini guys Ultraman apa ini Kalian komen Di bawah Buat kalian yang Tau Ini adalah Ultraman Pusion Apa Ultraman ya Ultraman ini Ultraman Pusion Dan disini Ada banyak sekali Bobo Boy Alphabet Lord Dan ada Kuyang Buat kalian yang Bertanya-tanya Kenapa disini Ada banyak sekali Karakter-karakter Aneh dan Menyeramkan Dan kenapa Ada Bobo Boy Karena ini adalah Map rahasia Stumble guys Jadi skin-skinnya pun Juga adalah Skin-skin rahasia Yang tidak mungkin Bisa kalian temukan Di channel Stumble guys Selainnya Hanya bisa kalian temukan Di channel Rudy WF Saja Disini Bobo Boy Variasi sekali Api, air, solar Halilintar Ada semuanya guys Oke disini Aku pengen Berubah aja ya Kita pengen Berubah aja Menjadi Ultraman Tapi aku pengen Kesana dulu Sampai ujung Dulu lah ya Itu kenapa Dengan stop tadi guys Oke Oh loh 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 Ternyata Mencurigakan sekali Ada satu Skip Eh Apa ini namanya Mr. Stumble Yang bisa berubah Menjadi Ultraman Dan Oh my god Ultraman Zero guys Dia berubah Menjadi Ultraman Zero Oke Ternyata kita harus Melawan Sesama Ultraman Aku kira Tadi Eh Hindari Oke Hampir Kena Aku kira Oh Dia ngancurin Garis Pinis Pula Aku kira Tadi musuhnya Monster Godzilla Atau Apa gitu Mebula Atau apapun Itu namanya Ternyata Musuhnya Malah Sesama Ultraman Ya Yaudah lah ya It's okay guys Aku akan Mengelahkan dia Menggunakan Skin ini ya Kita berubah Jadi raksasa dulu Dan ini dia guys Jadi kita akan Bertarung Satu lawan Satu melawan ini Kita tendang Oke Tidak kena Oke Dia mau ngapain Oh No 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 Tidak semudah itu Aduh Ngapain dia Ninju angin dia guys Eh gitu ya Tendangan itu Seperti itu Itu baru tendangan Langsung dia terkapar Oke Dia bangun lagi Oke Kita gunakan Kekuatan kita Untuk menyerang Dia Aduh Ditangkis guys Ditangkis Menggunakan Prisai Taming Atau apapun itu ya Ternyata Ultraman Zero Ini lumayan kuat sih Oh Dia membalas Serangan kita yang tadi Tapi belum sampai disini Kita juga Aduh Tidak kena Tidak kena Oke Kita akan mengeluarkan Serangan kita selanjutnya lagi Tapi dia tidak Mengeluarkan laser Laser ya Kenapa guys Kenapa dia tidak mengeluarkan Lasernya Padahal dia kan punya Kekuatan laser Oh Dia disini mengeluarkan Kita Aduh 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 Kebanyakan berbicara Aku sampai lupa Menghindar ya Oke Bangun lagi Bangun lagi Tidak apa Tidak apa Kita lawan dia Kita lawan dia guys Slow Slow santuy Kita akan Menggunakan Kekuatan kita juga ya Oke Ini sedikit Mendegangkan sekali Kita akan menggunakan Kekuatan kita Dan Ya guys Rasakan Kekuatan kita Oke Lasernya Sangat besar Dan Sangat kuat Dan Ternyata berhasil Mengalahkan Ultraman Zero Dan ya Tentu saja Kita berhasil Mengalahkannya Karena ini adalah Ultraman Fusion Jadi lebih kuat Kita menghindar Kesamping Nice 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 Ini adalah Pesawat Pesawat Ultraman Yang sering Aku tonton Dulu Waktu bocil Oke Kita serang Apakah Tidak mempan Tidak mempan Serangannya Padahal aku sudah Pakai ini Pakai Basoka Yang ada Di bawah-bawah Saya Pesawat Ini Oke Dia menyerang Kita harus santai Dulu Kita harus santai Nah itu Serangannya Tidak mempan Terlalu kuat Dia terlalu kuat Dia terlalu kuat Sudah Aku serang Berkali-kali Tapi tidak mempan Ntar ya Kita pakai Pesawat Main pesawat Pesawatan Dulu Kalau sampai Kita kalah Pakai pesawat Pesawatan Baru kita pakai Ultraman Oke Tidak mempan Guys Walau diserang Ribuan kali Kayaknya Tetap tidak mempan Terlalu keras Kulitnya Godzilla Ini Dia mulai Menghancurkan Kota Sepertinya Dia ingin Menghancurkan Dunia ini Gitu loh Nice Kita harus Mencari Jelas Siapa tahu Kalau kena bagian Lemahnya Kita bisa menang Siapa tahu Oke Dia mulai Mengamuk lagi Dia mulai Mengamuk lagi Menghindar 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 Kita dulu ya Belokan Tajam Oke Dia tidak melihat Dia tidak melihat Kita serang dari belakang Kita serang dari belakang Tidak mempan juga Oke Berbelok lagi Berbelok lagi Berbelok lagi Set Kayaknya Sudah mungkin Menang-menang kita ya Kalau pakai pesawat ya Kita langsung Sengajain kalah aja kali ya Kayaknya Kita harus Sengajain kalah Biar Oh Ya Sengaja ini guys ya Kita sengajain kalah aja Supaya kita bisa Langsung pakai Skin Ultraman Yang aku punya ya Oke Terbakar guys Pesawat kita terbakar Jadi terpaksa Kita turun dulu Oke ini dia Stumble guys ku Karakter Stumble guys ku Mungkin kelihatan Seperti Stumble guys Biasa Tapi sebenarnya Ini adalah Skin Ultraman Di game Stumble guys Nanti aku kasih lihat Dia tuh pegang itu Kalian lihat tuh Di sebelah kanan Tangannya itu Dia memegang sesuatu Guys Itu adalah Skin Ultraman Kita lihat bagaimana Dia berubah ya Kita maju dulu sebentar Itu dia Godzilla nya disana Sabar Sabar ya Aku akan mengalahkanmu ya Aku akan pakai Skin Ultraman Untuk mengalahkanmu Let's go Disini saatnya Kita berubah guys Lihat ya Cara berubahnya ya Menjadi Ultraman ya Ini dia nih Yang spesial Dari skin 1 ini ya Oke Let's go Berubah kita ya 3 2 1 Nah ini dia Skin Ultraman Decker kita Kayaknya Ultraman Decker ya Aku lupa namanya Kayaknya Ultraman Decker Dan ini dia guys Kita akan bertarung Melawan Godzilla Pakai Ultraman ya Sama sudah besarnya kita Ayo Serang Nah itu serangannya Cuaks ya Serangannya Cuaks 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 Let's go Kita basmi Godzilla Oh dia mau menyerang guys Oh Oh lumayan kuat ya Ternyata ya Tangkisannya dia bisa menangkis serangan ya Nice 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 Tidak sia-sia nih Aku punya skin ini ya Oke kita akan Cuaks Ayo maju Cuaks Cuaks Rasakan itu Cuaks Rasakan Oh dia mau menyerang Dia mau menyerang Ah Kuat juga ya Serangannya ya Ternyata ya Kok langsung kalah Oh enggak dong Ayo keep Keep Nice Cuman ngepur aja itu ya Oh cuaks lagi guys Kita harus mengalahkan Ah Rasakan Itu jurus tendangan Ultraman Decker itu Sebenarnya mirip-mirip aja sih Semua Ultraman sih Paling beda serangannya aja yang beda ya Oh Oke dia Dia terjatuh Dia terjatuh Kita harus bangkit guys ya Oke Apakah aku mati Oh tidak 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 Ntar ya Kita akan menggunakan serangan terakhir Oh Oh my god Apakah kita mati Oh belum 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 Kayaknya kita mau mati deh Kayaknya kita waktunya tinggal sedikit Jadi kita harus Menyerang dia Dan menggunakan jurus terakhir yang aku punya ya Oke Kita akan menggunakan laser kita Tapi kita lumpuhkan dulu dia Dengan lompatan Cuaks Rasakan itu cuaks Oke Kita akan tendang Kita langsung-langsung keluarin jurus Keluarin jurus Mau waktunya mau habis guys Waktunya mau habis Oke ini dia Tinu-tinu-tinu-tinu-tinu Rasakan 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 Cuaks Apakah berhasil Apakah berhasil Laser Ultraman Dekker Kita apakah bisa mengalahkan Godzilla Berhasil Kita berhasil mengalahkan Godzilla Menggunakan Star Ultraman Sekaligus Bahkan disini ada Raja Ultraman Kita gabungkan mereka berlima Dan kita akan menciptakan Jenis Ultraman Yang super kuat guys Dan ini dia Ultraman Super kuat Super kece Dan ini adalah Dewanya Ultraman Dan sepertinya ini memiliki Kekuatan yang Jahat gitu ya Ya kayaknya sih Oke Aku akan menggunakan Skin Ultraman Yang ini Kalian lihat disini Ada 5 Ultraman Yang tadi Dan kita sendirian aja Kita akan langsung Membantai dia Dalam 1 kali serangan saja Karena ini adalah Ultraman Dewanya Para Ultraman Kita Bantai Langsung lenyap Bagaikan atom Yang ukurannya Mini-mini Kita melenyapkan mereka Semua Tanpa tersisa Guys Tanpa tersisa Oke Kita berhasil Mengalahkannya Dan Oke Ada lagi Ada lagi 5 lagi Oh my god Oke Kita bantai lagi Dalam 1 kali serangan Kita serang lagi Dia Rasakan Hahaha Oke Mati lagi Semuanya KO Tidak Tersisa Dan kita berhasil Mengalahkani Semua Ultraman Yang ada Di game Stumble Semuanya Dapatkan crown Makanya kita langsung Beralih Ke map rahasia Stumble Seperti yang kalian Lihat disini Aku menggunakan Skin Bobo Boy Ini adalah Skin Bobo Boy Versi Stumble Dan kita langsung Let's go Ke map rahasianya Dan ternyata Map rahasianya Adalah Pipot Pus Kita bermain Di Pipot Pus Mungkin banyak yang bertanya Kenapa di Pipot Pus Karena Pipot Pus Ini merupakan Salah satu map rahasia Yang ada di game Stumble Disini kita hanya Sendirian aja Tidak tahu Kemana yang lainnya Oke Biasanya Kalau kita sendiri Ini biasanya Ada monster Kita akan cek dulu Apakah benar Ada monster Di map Pipot Pus Ini Oke Kita menggunakan Bobo Boy Biasa dulu Nanti kalau ada Monsternya Atau ada sesuatu Hal-hal Anehnya lah ya Baru kita akan Menggunakan Skin Bobo Boy Yang ada Kekuatan elementalnya Mungkin seperti Bobo Boy Api Air Halilintar Solar Dan ada juga Bobo Boy Pushen ya Oke Tidak ada Tidak ada apa-apa Disini Oh Oh my god Ada monster Dajjal Bermata satu Guys Ini adalah Genki Oke Ini adalah monster Dari Ultraman Oh dia Mencoba Berkomunikasi Dengan kita Dia Dia menggunakan Bahasa alien Yang tentu saja Tidak kita mengerti Bobo Boy Ini tidak mengerti Karena Bobo Boy Kan bahasa Malaysia Oke Kita kabur ya Karena aku Tidak menggunakan Tidak membawa Skin-skin elemental Jadi yaudah lah Kita kabur dulu Nggak sih Kita kabur aja Dia ngikutin Guys Dia ngikutin Kita kecoh nanti ya Kalau sudah sampai ujung Baru kita kepenis Guys Oke Dia mencoba Berkomunikasi lagi Dengan kita Dengan bahasa aliennya Yang aneh itu Tapi Kita tidak mengerti Apa yang dia maksud Guys Oke Aku tidak paham Tapi dia sih Tidak menyerang Sejauh ini Apakah dia baik ya Oke Kita akan ke ujung dulu Baru kita akan kembali Guys Eh Apa itu Baru kubilang Tidak menyerang Ternyata dia bisa Mengeluarkan laser Menggunakan matanya Dan seperti yang kalian lihat Hancur arenanya guys Arenanya hancur Menggunakan laser Yang ada di matanya itu Oh my god Ini berbahaya Kita langsung Ke garis finish aja ya Oke Itu dia Itu dia Sedikit lagi Sedikit lagi Ayo bisa kamu Bobo Boy Bobo Boy Bisa ayo Bobo Boy Oke Semoga kita berhasil Kita akan lompat Oh 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 my god Arenanya menghilang guys Dia tertawa Karena sudah menghilangkan Garis finish Kita tidak bisa menang dong Oke Karena tidak mungkin bisa menang Karena garis finishnya Sudah dihancurin ya Pasrah aja kita ya Kita Tidak apa-apa mati dulu Abis itu baru kita pakai skin Bobo Boy Elemental Untuk membantai monster Kurang ajar ini ya Sabar guys Kita berserah diri aja Di kasih laser Supaya kita meninggal ya Eh Ultraman Saga Ultraman Saga ini guys Oh my god Oh my god Apakah dia datang Menyelamatkan kita Oh Dia menendang Oh Ya cukup masuk akal ya Karena ini kan monster Dari Film Ultraman Makanya ada Oh Oh my god Oh my god Kita diselamatkan Keren banget ya Ultraman ini ya Apakah kita akan Mendapatkan skin Ultraman Setelah ini Kita lihat dulu ya Dia masih bertarung guys Kita saksikan Oh Oh my god Di uppercut guys Langsung KO dia ya Oh masih bangkit guys Masih bangkit Monsternya dong Wah kuat banget Ini berarti monsternya ya Oke Dia bangkit kembali Nice Kita lihat bagaimana Oh dia Dia mengeluarkan laser Kayaknya nih Wow 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 Keren banget guys Ini keren banget ya Ultramannya langsung Mengalahkannya Dengan sangat mudah guys Oh my god Ini dia Ultraman Yang telah menyelamatkan kita Terima kasih sudah menyelamatkan kita ya Ultraman yang baik hati Apakah kita akan mendapatkan Oh lolos 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 Kukira kita akan mendapatkan itu ya Mendapatkan skin Ultraman Oh What Banyak banget Ada 5 Ultraman Ternyata guys Wah Tampaknya kita akan mendapatkan skin Ultraman Sepertinya kita akan Mendapatkan skin Ultraman Di sini guys Kita akan lihat Ultraman Apa yang kita dapat Apakah Bobo Boy Yang akan berubah menjadi Ultraman ya Kita lihat saja guys Atau kita mendapatkan Salah satu dari skin Ultraman Yang di sini Atau kita bisa juga Ultraman Bobo Boy Lebih keren sih Lebih keren sih Kita lihat dulu ya Oke Kita akan langsung coba aja guys Tadi aku bingung ya Dapatnya tuh Ultraman Apa gitu loh Tapi kita dapat perubahan ya Makanya aku pengen coba pakai skin Bobo Boy Biasa Baru kita berubah guys Ini dia Mepi Potpuss lagi Nah ini dia guys Banyak sekali pesertanya Dan ini kalian bisa lihat Ada emote kacamata guys Ini bisa berubah menjadi Ultraman Makanya aku penasaran Ultraman Bobo Boy ini Berubahnya dia kayak gimana Apakah salah satu Ultraman yang tadi Atau versi Bobo Boy Ultraman guys Jadi aku penasaran Makanya kita akan coba nanti Di bagian tengah situ ya Oke Di sini banyak banget pesertanya guys Berhati-hati Berhati-hati Oh my god Itu dia Bobo Boy Solar Ada Alphabet Lord juga Yang ingin memakan kita Tapi tidak berhasil dong Di situ ada kuyang Ada juga Bobo Boy Air Dia menyerang guys Oh my god Di sini pesertanya kuat-kuat ya Tapi lebih kuat skin Ultraman Yang aku dapatkan Ini makanya aku pengen coba ini Apakah benar kita bisa berubah Ultraman Ultraman Bobo Boy Atau Ultraman seperti biasa ya Oke kita coba di sini guys Ini dia perubahan Ultraman Bobo Boy kita Apakah benar bisa berubah Menjadi Ultraman Bobo Boy Yang sangat-sangat keren Sangat-sangat kuat Dan Ultraman Bobo Boy Kukira menjadi Ultraman biasa guys Ternyata ini adalah Wah ada 3 elemen Oh my god Kalian lihat ada 3 elemen Berarti kita bisa berubah Ultramannya bisa berubah guys Seperti Bobo Boy yang punya Elemental Api Air Dan Halilintar Oh my god Pertama-tama kita hancurin dulu ini ya Seperti yang dilakukan Oleh tadi si monster mata satu itu Nah tidak bisa finish mereka guys Tidak bisa finish mereka semua guys Oke dia kita diserang Kita diserang sama Bobo Boy solar Tapi tidak mempan Oke guys Ini dia Ini dia Ini dia Kita serang dulu gak sih Kita bantai dulu gak sih Pakai skin Ultraman Bobo Boy Versi biasa dulu ya Kita bantai dulu gak sih Ternyata ini Adalah Ultraman versi Bobo Boy guys ya Lebih keren pada Ultraman biasa Dan serangannya pun Keren banget Ada laser-laser Kayak gini juga ya Kita lihat apakah mati Mati semua guys Dalam satu kali serang Kita membantai semua peserta Yang ada disini Mantap jiwa Kita akan menggunakan Skin-skin lainnya Untuk melawan monster aja nanti ya Oke kita lolos Ke bab Eh Loh konda Finish-finish Oh Ada monster Ada monster ini akan menjadi Momen yang sangat cocok Untuk kita menggunakan Setiga skin Bobo Boy elemental Kita ini versi Ultraman guys Ini keren banget Kita serang dulu ya Kita serang dulu Nah kasih mundur dulu Baru kita berubah guys Kita akan coba berubah Pakai yang air dulu Nah ini dia guys Ultraman Bobo Boy Air Keren gak tuh guys Keren gak tuh Keren banget Keren banget Sumpah ini keren banget ya Oke kita serang Menggunakan Oh Wow 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 Ini adalah Ultraman Bobo Boy Kita pakai yang api Kita pakai yang api Oh Keren juga guys Tidak kalah Keren ya Oke ini dia Ultraman Bobo Boy api Kita lihat bagaimana Kekuatan apinya Apakah sekeren yang Bobo Boy air tadi Dan Rasakan Oh Tinju api guys Tinju api ya Tapi kita akan coba Pakai yang ini Halilintar ya Ini yang paling keren sih Ini yang paling keren sih guys Oke kita coba Bagaimana kekuatan Pedang Halilintarnya Serp Gak ada lawan guys Gak ada Langsung terlempar Jauh banget guys Jauh banget Wow Apakah dia masih bisa bangkit Masih bisa bangkit guys Kita akan menggunakan Serangan ini lagi ya Kita akan bantai dia Menggunakan Bobo Boy Ultraman Halilintar Apakah langsung meninggal dia Apakah langsung meninggal Oh mati dia guys Mati dia Oke dia mati Tidak bergerak lagi Dan kita berhasil Mengalahkan Monster Metal 1 Dajjal Genki Itu menggunakan Ultraman Bobo Boy Tiga kuasa ya Ada api Air Dan halilintar guys Dan ini adalah Skin terpavoritku saat ini Kita akan langsung Menggunakannya lagi Untuk next video Kita akan mencari lagi Monster-monster Untuk dikalahkan Menggunakan Ultraman Bobo Boy Yang super kece Super keren ini ya Terima kasih